Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku, Umu Fatmari ini Langsung aja kali ini kita bakal bikin nasi goreng kampung spesial Ini tuh gurih banget, bahan-bahannya sangat sederhana Nah ini dia bahan-bahannya Selanjutnya aku akan langsung potong-potong sosisnya seperti ini Bebas ya mom, mau dipotong-potong seperti apa itu sesuai selera aja Di sini aku potong, aku cincang tipis-tipis seperti ini Setelah selesai potong-potong sosisnya, lanjut aja aku bakal langsung halusin bumbunya Di sini langsung aku blender aja biar cepet Selanjutnya aku masukin sedikit minyak goreng untuk menumis bumbu yang barusan udah aku halusin ya Jangan lupa tumis sampai bau harum dan benar-benar matang ya mom Ini dia, perbedaannya kelihatan ya Ini tuh udah matang Aku langsung masukin nasinya Di sini tuh aku sebenarnya agak bengong ya Kayak ada yang kurang gitu Ternyata bau harumnya tuh belum aku tumis tadi Jadi langsung aku masukin aja lah, gak apa-apa ya Ini pas aku campur-campur, aku aduk-aduk Jujur di sini aku tuh agak sedikit ngelamun ya mom Kayaknya efek lapar, pengen buru-buru makan Nah di sini tuh aku baru inget Ternyata aku tuh belum masukin telur Oh my God Belum masukin telur Sama belum masukin sosisnya Jadi langsung aja tadi aku kasih sedikit minyak goreng Lalu langsung aku ceplok telurnya Dan aku masukin sosis Lalu aku aduk-aduk seperti ini Disini aku langsung masukin sosisnya ya mom Jadi sebenarnya ini tuh ditumis sebelum nasi masuk Tapi gak apa-apa Karena tadi aku emang bener-bener lupa Agak sedikit ngelamun Ini tetap enak kok mom Kebetulan aku pakai pannya yang anti lengket, tebal Jadi sama sekali gak lengket Lalu aku tambahkan garam Penyedap dan saus tiram Yang suka lada sebenarnya boleh tambahkan sedikit lada Cuma di sini aku gak pakai Lalu aduk-aduk sampai matang dan bumbunya tercampur rata Nah disini tuh emang terlihat pucat Karena emang aku tuh gak pakai kecap sama sekali Emang ciri khasnya nasi goreng kampung tuh emang putihan gini ya mom Jadi emang kelihatannya tuh pucat Tapi tuh gurih enak banget Langsung masukin aja sawi sama daun bawangnya Emang biasa aku masukin setelah kayak gini Nanti bakalan sempat layu Kalau mom jangan khawatir ya Nah Jadi ini emang pure warnanya dari bumbu-bumbu ya Gak pakai kecap Nah aku masukin petai di akhir Karena emang sengaja biar gak terlalu layu Emang suka yang seger kayak gini aja sih sebenarnya ya Bagi yang gak suka petai mentah Suka yang matang medok Jadi silahkan masukin di awal itu silahkan aja ya Sesuai selera aja ya mom ya Aduk-aduk sampai benar-benar berata bumbunya Nasinya matang Jangan lupa tes rasa ya Nah ini tuh sudah matang Tuh luksu ya mi ya Siap untuk disajikan Disini aku tadi langsung matikan kompor Nah ini dia Penampakan nasi goreng kampung spesialnya setelah matang Nah ini dia